Berikan pemahaman kepada seluruh warga bangsa untuk menerima keberagaman dengan ikhlas. Keberagaman di Indonesia adalah keniscayaan, itu yang harusnya ditanamkan. Bupati Purwakarta, apa yang salah dengan pembangunan rumah ibadah selalu dikaitkan dengan izin. Izin itu sesuai dengan SKB 2 Menteri, dasarnya selalu SKB 2 Menteri. Ini memang biang keroknya ini dan tidak dicabut-cabut oleh pemerintah pusat. Ini yang biang keroknya. Coba Bupati Purwakarta ini mengingat-ingat, ada enggak pengajuan izin pembangunan masjid atau semacam musolah di sana? Ada enggak? Saya menduga jarang itu mejid-mejid yang pembangunannya itu ada izin ya. Tidak ada protes karena kita mayoritas. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, penolakan masyarakat dalam pembangunan gereja di suatu daerah ternyata tidak pernah surut. Selalu ada dan ada. Seolah ini penolakan masif dan terlihat dengan jelas, pemerintah atau negara tidak mempunyai kekuatan yang mutlak untuk meluruskan pandangan sesat dari masyarakat itu. Bukan hanya itu, penanganan di berbagai daerah pun berbeda-beda. Sebagai contoh, ada penutupan pembangunan gereja di Purwakarta. Dilakukan oleh Bupati Purwakarta dan aparatnya. Alasannya tetap klasik, belum ada izin. Dibandingkan dengan yang terjadi di Lumajang. Protes masyarakat terkait dengan pembangunan gereja di Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Dan sikap Bupati Lumajang, Caktorik. Berbeda dengan Bupati Purwakarta. Dalam hal ini, saya mengapresiasi ketegasan sikap dari Bupati Lumajang. Bahwa izin sudah dipenuhi pembangunan silahkan lanjutkan. Kalau yang mau protes silahkan. Masang sepanduk penolakan silahkan. Tapi akan kita turunkan. Nah, itu keren. Bupati Purwakarta tidak. Secara normatif, takut kehilangan dukungan dari mayoritas orang Islam. Tapi menggadakan kehormatan untuk melawan konstitusi. Bupati Purwakarta. Apa yang salah dengan pembangunan rumah ibadah? Selalu dikaitkan dengan izin. Izin itu sesuai dengan SKB dua menteri. Dasarnya selalu SKB dua menteri. Ini memang biang keroknya ini. Dan tidak dicabut-cabut oleh pemerintah pusat. Ini yang biang keroknya. Ada persyaratan 60 warga sekitar gereja harus menutujui. Sangat tidak mungkin itu terjadi dengan mudah. Coba Bupati Purwakarta ini mengingat-ingat. Ada nggak pengajuan izin pembangunan masjid? Atau semacam musolah di sana. Ada nggak? Saya menduga jarang itu mejid-mejid yang pembangunannya itu ada izinnya. Tidak ada protes. Karena kita mayoritas. Apakah dengan kita mayoritas kita searugan itu? Dilumajang hampir sama sebetulnya. Bahwa rumah pendeta tidak boleh digunakan sebagai tempat ibadah. Nah ini rumah-rumah kiai banyak juga dijadikan pengajian-pengajian. Kenapa boleh? Standar ganda ini dilakukan oleh negara. Ini yang menurut saya jelas-jelas aparat negara melawan konstitusi. Khususnya pasal 29. Bahwa negara menjamin kebebasan warga negara Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu dijamin undang-undang dasar. Jadi kalau Bupati berlindung dibalik SKB dua menteri. Ini konyol. Lebih konyol lagi seorang menteri yang janji-janji mau mencabut SKB dua menteri tidak pernah dilakukan. Sampai sekarang. Kenapa? Tidak menunaikan janjinya. Saya menduga semua ini adalah pembiaran. Kenapa pembiaran? Karena mau pemanfaatan. Pemanfaatan suara mayoritas untuk kepentingan politik. Arahnya politik. Arahnya kursi kekuasaan. Itu yang membuat saya muak. Dan saya bersyukur. Saya tidak masuk di dalam dunia politik praktis. Karena akan berlawanan dengan nurani saya. Jadi saya mohon kepada Pak Bupati, Wali Kota, Gubernur, atau Menteri, bahkan mungkin Presiden. Berikan pemahaman kepada seluruh warga bangsa untuk menerima keberagaman. Dengan ikhlas. Keberagaman di Indonesia adalah keniscayaan. Itu yang harusnya ditanamkan. Jangan karena ulah beberapa ustad atau pendakwah agama yang sempit pikir akhirnya kita disesatkan. Yang terjadi pemahaman terhadap agama lain jadi sangat sempit. Ini yang terjadi. Tugas Bupati, Wali Kota, Gubernur adalah meluruskan pandangan sesat dari masyarakat. Bukan malah mengamini dan mengamplifikasi. Masyarakat kita yang kebetulan literasinya rendah diberikan pemahaman bahwa negara ini berdasarkan konstitusi yang bernama Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam konstitusi kebebasan memeluk agama dan beribadah itu dijamin. Warga harus tahu itu dan mengerti. Jangan pemahaman agama sempit itu disampaikan ke ruang publik. Ini yang akan menyesatkan sekarang. Dan ini tidak terjadi di Purwakarta, tidak terjadi di Lumajang, tapi di berbagai tempat. Termasuk di Lampung. Artinya memang, meskipun sporadis, penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah ini sudah masif. Dan tenderung ke sistemik. Karena menurut saya, ada pembiaran juga dari negara. Kenapa? SKB dua menteri tetap dipertahankan. Karena menurut saya, SKB dua menteri ini adalah piang kero yang menjadi sumber penolakan masyarakat. Dan ini sering digunakan sebagai tameng oleh Bupati, Wali Kota, Gubernur. Berlindung di bawah SKB dua menteri, tapi lupa mereka bahwa SKB dua menteri ini itu jauh di bawah yang namanya konstitusi negara. Saya heran dengan Ibu Ana, Bupati Purwakarta ini. Ikut gak sih pengarahan Presiden di Sentul pada saat beliau mengadakan jilatuh rahmi atau pengarahan kepada Forkombinda? Kalau gak salah, tanggal 17 Januari. Atau Ibu Ana ini ketiduran pada saat Presiden pidato, sehingga tidak masuk sama sekali dan menerjemahkan dalam aksi nyata apapun arahan Presiden. Ini tidak dilakukan. Atau jangan-jangan Bupatinya melawan arahan Presiden. Bisa jadi. Jadi, Sahabat Indonesia, saya kembali menegaskan sikap saya mengecam penolakan pembangunan rumah ibadah dimanapun, oleh siapapun, dengan alasan apapun. Karena hak warga bangsa untuk beribadah dan menerikan rumah ibadah itu direduksi, dikecilkan oleh SKB, dua menteri, kesepakatan-kesepakatan ini. Padahal ini jelas-jelas melawan konstitusi. Sahabat Indonesia, saya tidak tahu. Apakah saya akan selalu terus berteriak-teriak mengingatkan pejabat negara terkadal ini? Seingat saya, sudah berulang kali saya sampaikan, bahkan bukan hanya saya, teman-teman saya yang lain mengingatkan, agar pemerintah, negara, kepala daerah, itu tunduk pada konstitusi, menjaga harmoni dalam keberagaman, tapi tetap saja terjadi. Mereka bukan memberikan edukasi kepada masyarakat, malah seolah mengamplifikasi keselesaatan pikir masyarakat. Itu yang saya sayangkan. Terakhir, saya mohon kepada Menteri Agama, mohon Kusyahut, bertindaklah dengan tegas. Jangan pelin-pelan, jangan mengobrol janji, tapi tidak dipenuhi. SKB 2 Menteri ini sudah menjadi virus atau pusat penyakit yang terlalu menyebar di mana-mana. Menurut saya, selama SKB 2 Menteri tidak dicabut, masalah-masalah penolakan-penolakan rumah ibadah agama lain di tempat-tempat lain, di seluruh Indonesia ini akan tetap terjadi. Kenapa biang penyakitnya belum diatasi? Itu yang ingin saya sampaikan. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam Satu Indonesia, Salam Pancasila, saya Rudi Eskam. Terima kasih telah menonton!